Kenari Waterslanger dikenal mempunyai suara khas yang mirip dengan air mengalir sesuai dengan nama yang dimilikinya Kenari Waterslanger pertama kali ditemukan dan dikembang biakan di negara Belgia lebih tepatnya di bagian wilayah Vladis meskipun secara fisik tidak semenarik seperti kenari yoksair maupun kenari rasmi akan tetapi Kenari Waterslanger memiliki suara kecauan yang lebih variatif dibandingkan dengan kenari jenis lainnya Kenari Waterslanger memiliki irama lagu yang cukup lengkap mulai dari lamban hingga suara yang bernada tinggi dan fluid seperti suara kecauan burung kenari lainnya Waterslanger biasa membawakan lagunya dengan cepat dan tidak putus-putus Kenari Waterslanger memiliki paruh yang lebih kecil dan terlihat lebih runcing dibandingkan dengan jenis Kenari lainnya Kenari Waterslanger memiliki ukuran yang sedang dengan panjang tubuh antara 16 hingga 18 cm saja di pasaran Kenari Waterslanger memiliki harga yang cukup tinggi di kisaran 1 juta setengah untuk Kenari Waterslanger import sedangkan untuk Kenari Ternak lokal di Indonesia dibanderol dengan harga 1,7 juta hingga 2 juta itulah sedikit informasi tentang Kenari Waterslanger yang bisa menggunakan sirpi sampaikan semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati